Apakah kasus nasab ini adalah dari Allah Ada beberapa sahabat yang bertanya tentang hal ini kepada Abah adalah Tentang apakah nasab ini memang atas gandak Allah Betul sahabat Yang harus kita imani di dalam hidup kita Sebagaimana firman Allah Ikan akan bergerak segala sesuatu adalah kecuali dengan izin Allah Maka kasus nasab ini adalah dari Allah Tujuannya adalah bukan hanya untuk kita membatalkan Ba'alwi Dan tetapi sekaligus kita bukan tujuannya adalah untuk memuliakan yang lain Padasanya kasus nasab ini adalah untuk kita semua Kepada mereka adalah yang bernama hamba Allah Kepada mereka yang bernama umat Muhammad Bahkan kalau menurut saya adalah secara universal kepada seluruh manusia Yang ada di alam dunia ini Maka kasus nasab ini adalah bukan kita untuk saling berpecah belah Kasus nasab ini justru Baik kepada Ba'alwi maupun kepada bukan Ba'alwi adalah tujuannya sama Adalah bagaimana kita memahami Karena dalam setiap dalil ada madlul yang harus kita pahami Dan madlul adalah akan menunjukkan makosid daripada dalil itu adalah kepada kita Dalam ayat yang lain Allah berfirman Dan Allah menciptakan kita semua dan apa-apa yang kita lakukan Maka tujuan bagi Allah Makosid dari Allah untuk kasus nasab ini adalah untuk mengingatkan seluruh manusia Walaupun diawali adalah dengan nasab tadi semua Karena dengan nasab nanti manusia akan memahami siapa dirinya Siapa dirinya Siapa Muhammad Dan siapa Allah Maka abah pagi hari ini akan mengambil dari kitab ini Adalah dari kitab Ibn Hajar Asqolani Adalah kitab Aljawabul Jalil Yang mana Ibn Hajar Asqolani menyampaikan Allah berkalan lewat Ibn Hajar Asqolani Inna nasab bagimma yasbutu bitasamun Sesungguhnya ilmu nasab itu adalah sebenarnya betul Hanya bisa kita menerima nasab seseorang itu adalah cukup dengan mendengar saja Makanya kenapa ada bahasa suhroh wal istifadoh Adalah segala sesuatu yang sudah suhroh dan istifadoh Sesungguhnya dari pendengaran saja adalah cukup bahwa kita mendengar Seseorang itu adalah nasabnya adalah kepada siapa Kepada siapa Dilanjutkan oleh Ibn Hajar Asqolani adalah Sampai ada orang yang membatalkan Maka dalam kasus nasab Ba'awi ini sudah lebih dari dua tahun Dan tidak ada antitesis yang menjelaskan Maka berarti karena nasab ini adalah bagian fan ilmu fikih Dan sebagaimana ini katakan Allah lewat lisan Ibn Hajar Asqolani Berarti sekarang ada seorang kiai yang sudah membatalkan ini Dan kepada siapapun baik yang mempertahankan Yang maupun yang ingin Apa namanya Saya percaya dengan kiai Imaduddin Bahwa dia tujuan ini adalah bukan untuk menembegal nasab Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita dari Habaib Justru ini adalah kebaikan kepada semuanya Kebaikan kepada Habaib sendiri Kebaikan kepada yang mencintai Habaib sendiri Bahkan kebaikan kepada orang yang ingin Apa namanya juga membuktikan bahwa Habaib itu adalah bukan Apa namanya Tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya juga dalam Al-Quran Allah berfirman tentang siapa diri kita Dan siapa Muhammad itu Maka Allah surat Al-Ahzab ayat 40 berfirman Allah berfirman adalah Muhammad itu Sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki Antara kamu Ini Allah ingin menegaskan kepada kita Dengan firman ini Bahwa Muhammad itu adalah Jangan dikaitkan kepada nasabnya Karena bukan bapak dari siapapun Dia anak laki Maka sejarah kita membuktikan bahwa Kenapa putra-putra baginda Nabi Muhammad SAW Baik itu Qasim Baik itu Abdullah maupun Ibrahim Allah wafatkan usia dua tahun Maka harus bapak pahami Sesungguhnya adalah kasus nasab ini Adalah lebih kepada Allah Ingin menegaskan Untuk kita adalah mengenali siapa diri kita Sesungguhnya Maka kasus nasab ini adalah Sesungguhnya ingin menyatukan kita Karena insya Allah dengan kasus nasab ini Kita akan mengenal siapa diri kita Kita adalah dari ibu kita Ibu kita adalah dari nenek kita Nenek kita adalah dari bau Dari buyut Dan buyut adalah dari bau Bau adalah dari udeg-udeg Dari janggawareng Janggawareng adalah dari udeg-udeg Udeg-udeg adalah dari kakait siwur Kakait siwur adalah dari ibunya Dari ibunya Dari ibunya Dan sesungguhnya mereka semua berasal dari Hawa Dan Hawa berasal dari Adam Dan Allah menegaskan Baginda Nabi menegasan An-nasuli Adam Sesungguhnya manusia itu adalah berasal dari Adam Wal-Adam min-turab Dan Adam itu adalah dari tanah Maka bicara tentang nasab ini Maka kata Abah adalah memiliki dua sisi Sesungguhnya Makosid yang utamanya Allah ingin menyatukan Kepada mereka yang mengimani Ba'alwi adalah Nuriat Nabi Dan kepada mereka yang terus adalah Membuktikan bahwa Ba'alwi bukan nasab Nabi Tapi makosidnya Sesungguhnya Allah ingin menyuruh kita Untuk mengenali Siapa diri kita Siapa Muhammad Dan siapa Allah Sehingga pada saat kita sudah tahu Kita berasal dari Adam Sebagaimana baginda Nabi bersabda An-nasuli Adam Bahwa manusia itu dari Adam Wal-Adam min-turab Dan Adam itu dari tanah Tetapi kita harus memahami Hakikat tanah Maka itulah kenapa Dab Al-Quran Walaupun Laku'd holaqnal insana Min-sol-solin Min-hamain masnun Bukan hanya tanah yang sederhana Tapi dari Sarifati tanah Sarifati tanah berasal dari air Air berasal dari angin Angin berasal dari api Api berasal dari Nur Muhammad Dan Nur Muhammad Berasal dari Nurullah Maka dalam diri kita Ada diri dohir Dan diri batin Diri dohir kita adalah Muhammad Dan diri batin kita pun adalah Muhammad Ini tujuan kasus nasab ini sebenarnya Dari dalil yang ada Adalah Ada maddulnya Ada makosid dari Allah Baik kelompok yaim madudin Maupun kelompok adalah Robito Alawiah Sesungguhnya sedang diingatkan oleh Allah Tentang siapa dirinya Karena Kalau seandainya orang itu Tidak kenal kepada dirinya Demi Allah Dia tidak akan kenal kepada Muhammad Dan kalau tidak kenal dengan Muhammad Maka dia tidak kenal kepada Allah Dan tidak kenal Dia tidak akan mengerti Dari mana dia secara tanajul Dia datang Dan dia tidak akan mengerti Bagaimana Secara tarqi Dia kembali Jadi ini Kepada kelompok yang merasa Sekarang sudah bisa membatalkan Habib Bukan berhati-hati Tidak ada kemenangan Kemenangan bagi Anda Adalah pada saat justru Anda mengenali Siapa dari Anda Dan kepada Habain Juga sama Tidak ada kekalahan Justru Allah Yang menyadarkan Baik yang merasa menang Maupun kalah Yang ingin Ditonjolkan oleh Allah Justru adalah yang sebaliknya Ingin dikenalkan kepada dirimu Siapa dirimu yang sebenarnya itu Pahami ya Tentang hakikat Muhammad Yang ada pada diri kita semua Ada Muhammad pada diri kita Sehingga Allah berfirman Dan Allah telah memuliakan Bani Adam Maka inilah yang menjadikan Allah Kita menjadikan Umatan wahidah Kita harus mampu Melihat Secara tauhid Syuhudul kashroh Fil wahdah Seluruh makhluk ini Adalah hanya perwujudannya Dari Muhammad semata Maka Allah berfirman Wa man kana fi hadil amah Wa huwa fil akhirati amah Wa adullus sabi'ilah Yang menentang nasab ini Adalah kesesatan Kalau dia tidak mengerti Tujuannya apa Sementara yang ingin dibatalkan Kalau seandainya Dia adalah juga Tidak mengambil pelajaran Hikmah Daripada kasus ini juga Adalah Wa adullus sabi'ilah Apa namanya Dia adalah lebih sesat Ya Terima kasih telah menonton!